kembali lagi bersama saya di channel wayu Zekta tutorial Oke teman-teman video kali ini disini saya mau coba aktifkan driver game di Galaxy Z Flip 3 5G saya yang sebelumnya kita sudah coba unlock aplikasi set edit dengan menggunakan LADB dan juga debugging near kabel teman-teman ya Nah sebenarnya disini untuk aktifin driver game di One UI 5 ataupun di Android 13 itu masih sama sih caranya teman-teman ya dengan di Android 12 ya Android 12 sama tuh seperti itu jadi kita coba gunakan update tabel ya Nah update tabel kita langsung aja masuk ke sini ke opsi pengembang kemudian kita coba lihat dulu ya disini saya sudah aktifin teman-teman nanti saya akan coba perlihatkan script yang mana ataupun coding yang mana yang harus teman-teman input ya di set edit Oke nah disini kita coba lihat dulu di bagian driver grafis Oke disini kita coba lihat Nah disini ada Apex Legends Apex Legends disini sudah saya buat menjadi driver game Nah kalau misalkan teman-teman lihat disini kalau kita coba klik D ini enggak ada opsi nah dia ini enggak ada pilihan nggak dipilih jadi dia disini otomatis menjadi driver game karena kita sudah setting di aplikasi set edit teman-teman seperti itu ya kemudian kita coba lihat lagi game-game yang lain disini yang sudah saya install di Galaxy Z Flip saya nah disini mobile Legends juga sudah saya ubah menjadi game driver ya mantap sih ini performanya beda lah teman-teman kemudian pubg neoset atau neoset mobile nih ya game driver juga bisa udah teman-teman ya kemudian disini game apa lagi nah pubg mobile juga sudah driver game kemudian kita coba lihat lagi yang lain ya eh Genshin mana Genshin ya Genshin pek harusnya ada nih teman-teman saya juga sudah coba ubah ya untuk Genshin Impact Oh ini oh Genshin Impact masih belum nih teman-teman nah Genshin Impact masih belum ya di sini masih default kita akan coba ubah menjadi driver game ya sekalian kita coba praktek aja oke nah disini langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi set edit nya ya masuk ke aplikasi set edit Oke ini dia kemudian langsung teman-teman nanti pilih di global table kemudian langsung aja ke paling bawah ya Nah ini sudah di paling bawah nah disini ada update table driver production option in apps nah sebelumnya di pas ketika saya coba aktifin unlock set edit ini belum ada jadi ini kita masukin dulu teman-teman ya nah yang update table driver production nah ini update table driver production of PT in apps ya itu masukin kemudian value-nya disini teman-teman bisa lihat nah ini value-nya disini tinggal di edit aja nah gini ya teman-teman disini saya coba jelasin dulu Nah kalau com.mobile legend ini untuk mobile mobile legend kemudian com.ea.gp-apek legend ya ini udah jalan untuk Apple legend kemudian ini untuk com.pubg-neustate nah ini ya ini untuk neustate ya untuk pubg-neustate kemudian com.tenten.ig ini untuk pubg mobile kemudian ini ada com.ea.ggp Odessa ini untuk battle file mobile kemudian sini ada com.net.net.s.ma100asia ya itu untuk dead by daylight mobile kemudian sini ada com.mihoyo genshin impact ini kayaknya ada penulisan yang salah teman-teman ya bener nggak nih penulisannya seperti ini ya kom.mihoyo genshin impact impact atau impact teman-teman nah disini ya jadi untuk memastikan ataupun teman-teman ingin tahu bagaimana cara mengetahui produk games teman-teman ini kita coba save dulu aja nah kalau misalkan teman-teman ingin tahu produk gamesnya teman-teman bisa gunakan aplikasi activity launcher ya nah activity launcher kalau nggak ada disini berarti kita harus download dulu activity launcher nya di playstore teman-teman itu gratis lah atau langsung aja ini akses activity atau activities launcher ini ya ini kemudian kita install aja nggak di sini biar teman-teman tahu aja oke ya nah kecil kok teman-teman tuh cuman beberapa MB aja ya dia langsung menginstall oke nah ini mudah lah jadi biar lebih simpel kita gunakan activity launcher aja gitu temannya oke di sini kita sedang install dulu nih biar tidak terlalu lama videonya kita coba skip teman-teman ya Nah di sini kita sudah masuk ya di dalam activity launcher langsung aja teman-teman cari di sini genshin impact ya nah impact nah ya kemudian teman-teman langsung aja di sini nih ya di genshin impact nya kita klik aja kemudian edit pintasan nah disini ada komihoyo genshin impact yang paket ya teman-teman ya nah ini genshin impact nah ini teman-teman bisa aja dengan cara seperti ini copy ya salin nah kemudian teman-teman teman-teman langsung aja ini kita batal aja dan kita masuk lagi ke dalam aplikasi set editnya ya langsung ke dalam aplikasi set edit sini kemudian di sini teman-teman bisa langsung edit value nah teman-teman di sini langsung saja kita pastikan ya yang tadi tuh di activity launcher langsung aja sini klik nah ini saya sudah pasti jangan lupa yang ini kita hapus aja yang atasnya kita ganti oke nah seperti ini ya oke langsung aja kalau sudah seperti ini teman-teman di save aja save change kemudian keluarkan semua dari riset aplikasi ya Nah kemudian di sini kita coba masuk lagi ke dalam eh pengapa posisi pengembang kemudian ke driver grafis ya kita coba lihat apakah sudah berubah atau tidak sekarang untuk genshin impact nah genshin impact sekarang sudah berubah teman-teman lihat ya di sini sudah menjadi driver game atau game driver ya oke sip Nah jadi seperti itu teman-teman ya mudah banget jadi kalau misalnya teman-teman enggak tahu jenis produk gamenya teman-teman bisa menggunakan activity launcher aja ya yang pasti gamenya harus terinstall dulu baru nanti masuk ke activity launcher dan langsung teman-teman cari atau pilih paket dan copy aja atau salin dan nanti pastikan di set edit seperti itu teman-teman ya mudah banget lah simpel banget Oke itu aja teman-teman ya di video kali ini terkait bagaimana cara aktifin dripper game atau game driver di Samsung Galaxy Z Flip 3 5G atau Z Flip 4 5G sama ya di One UI 5.0 dan di Android 13 atau khususnya di sini di One UI 5.0 dan di Android 13 itu bisa teman-teman sip ya mantap Oke itu aja ya teman-teman sampai ketemu lagi di video video tutorial selanjutnya sip